Kecelakaan yang terjadi pada mobil Randy Gajarne ternyata disebabkan ban selip sekitar pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian barat pada 31 Juli 2023. Randy yang tengah mengantar Ladina Yawan dari mediasi dengan pendeta mengalami selipan saat mau pindah jalur. Mobil tersebut langsung menabrak beton pembatas jalan sebelah kiri dan terguling hingga 3 kali. Di pengadilan negeri Bekasi pada Rabu 2 Agustus 2023, Randy mengungkapkan kecelakaan tersebut menurutnya Ladi dalam kondisi baik. Simak video selanjutnya. Mau ngantar Ladina pulang, kan emang kan mediasi dan konsilir sama pendeta dan komunikasi pulang dari situ. Kondisinya baik-baik aja, kita juga lagi sambil kongpro santai. Tiba-tiba pokoknya bisa mengandalkan jalur kiri, mobil sleep, nabrak beton pembatas seperti ini. Tuguling berat 3 kali ya. Kemudian pada dari situ, kalau lalu terasa sakit, kita terasa sakit, dan sampai sekarang. Jadi aku yang urus. Kondisi kecelakaan juga apa? Apa yang lupa, nggak kerenceng? Keadaan yang Ladi sekarang udah baik juga. Puji Tuhan ini nggak ada loka yang serius, dan ini juga masih butuh perawatan sama istirahat. Tapi kalau mungkin ada yang patah atau apa-apa itu nggak ada, mungkin lebih kesiap aja. Kalau dari dokter juga, di luar sini aja, fracture. Tapi nggak masalah, bukan suatu yang bisa dikhawatirkan, yang butuh perawatan yang kisah-kisah sama istirahat. Itu berdarah-darah bener itu, Pak? Berdarah-darah mungkin ini kali ya. Tapi kalau berdarah-darah, konteksnya kalau berdarah-darah kayaknya parah banget. Ini, ini ya, ini kulit sobek. Kenapa jahitan? Nggak tak, pokoknya ini kupas ya, semua. Lady sendiri di darah waktu? Lady di darah waktu. Salah. Ini kita coba observasi dulu ya, biar di observasi. Atau dia kan ada bentuk lagi kepala, dia juga udah di cek, dia juga udah di cek. Jangan sampai ada cedera susulan aja, jadi dokter gitu sih, cedera otak. Itu kejadiannya jam berapa, Pak? Jam 3. Tal Cikampet, kilometer 6? 6. Berarti yang sesuka mungkin ada sleeper atau sempat cekcok nggak sih? Nggak ada. Kalau cekcok atau berat-at-at-at itu nggak tahu ping dari mana itu nggak ada. Kita lagi ngobrol biasa aja. Itu juga habis dari pendeta, kita habis konseling, habis berdoa juga. Dari komunikasi baik. Yang saya ingat cuma saat mau pindah ke jalur kiri, dari jalur paling kanan, Bane sleep, mobil muter. Langsung keseret. Apa ya? Nabrak, kayak bawa beton tuh yang kematas. Beton terus terguling tiga kali. Pertimewa, ijin terkait nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Apakah ada hasilnya? Ya hasilnya ya berjentuhan sih, komunikasi baiknya. Udah lady juga udah. Kemarin kan sempat bilang juga komunikasi sama gue udah sempat berlambang lagi. Udah ada yang moksing juga. Tapi kita juga udah mulai satu tujuan lagi. Oke, yaudah yuk, kita ngobrol baik-baik, udah baik komunikasinya. Cuma memang, ya ini aja musibah siapa sih yang mau musibah, kecelakaan, sampai kayak begini kan gak ada yang mau. Tapi kalau komunikasi di depan. Dianter, dianterin bareng kali ini, terus ngobrol yang bagian tiga bagian, jadi kemungkinan rujuk dong ke atas seperti apa nih? Ya doain aja, kalau sekarang sih aku lebih pikirinnya kondisinya lagi membaik dulu. Karena aku juga gak mau nanya dia banyak-banyak dulu, kasih dia pertanyaan atau ngajak obrol banyak-banyak. Yang penting dia baik dulu, kan dari yang awal sampai sekarang kan aku yang rawat tuh, aku yang kurusin di sana. Ya doain aja, dia kabin baik terus bisa komunikasi lebih baik lagi, bisa komunikasi betul kan. Masih ada... Ren, malam itu memang pertemuan pertama kali juga kah sama Lady untuk mediasi atau memang sudah ada pertemuan sebelumnya? Sebelumnya udah ada, dua kali lah mungkin saat ketemu sama anak-anak di rumah, sekali dua kali untuk ngobrol. Cuma kan kalau kita konseling sama mediasi, sama cerita kan lebih hati-hati ya, ini kan kita dinikahin sama gereja. Lebih baik sih, mas. Lebih baik komunikasi. Ini... Ini... Lebih cederaan, Tersinggung, maaf. Maaf. Maaf, tidak ada yang kena airbag. Masih... Cari semua punggung, semua. Beber tulang ekor. Ini... Safety belt, iya. Ini juga kepala. Maaf, bersinggung. Tapi gak ada apa-apa, semua udah diseksi sama dokter. Masih aman. Masih... Masih aman. 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 Iya, sayang dan bingit. Untuk anak-anak sebelumnya sudah mengetahui? Eh, sudah mengetahui. Tanggal... Hari Senin. Hari Senin kita baru kasih tau pihak keluarga sih. Karena kan gak mau sampai shock juga. Lady juga kondisinya juga... Saya juga kondisinya lalu begini. Lihat tenang dulu baru kita bisa. Keluarga, anak-anak udah tahu. Ujung memupang kontil dengan kekeranan dari manajernya Lady sendiri ini. Kan gue ada pantat pulang? Oh, gak ada. Jadi, karena kan namanya kecelakaannya, kita pikirnya pantat pulang atau apa. Karena kan kondisinya juga... Kecelakaannya terbilik kembali 3 kali. Jadi pasti dari itu, gak ada. Lebih cedera shock. Tapi gue Lady, ya nampak gue ya... Lihat sendirilah. Paling itu doang, ruas belakang. Yang ke-8. Rektor. Iya, tapi gak sampai ke depan sama apa-apa. Shock terkiru bilang ini masih bisa diobatin. Gak usah pake... Kondisi aman. Kondisi aman. Kondisi aman. Oke, oke. Kondisi. Mas Neni, Mas Mbak Lepidja sendiri dirawat gimana, Mas? Mohon maaf. Oh, itu nanti deh. Saya gak usahin poin dulu deh, Mas. Saya masih pikirin lebih tenang dulu aja deh. Maaf ya, Mas ya. Kondisi mobilnya nggak? Marah. 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 Marah tiga kali, Mbak. Nampak-nampak dulu. Saat kejadian tabrahan itu, ada tabrahan selainnya dalam kondisi saudara atau tidak? Untungnya pas saya sadar itu airbag udah dimukat, ya... Saya denger suara dia aja. Saya denger suara dia. Saya denger suara dia. Saya coba buka pintu nggak bisa. Mobilnya kurang aset. Ada orang yang manggil... Yang nolongin saya yang baru keluar akhir. Mas kalau ada di mobil, itu mobilnya udah kurang aset bahaya. Saya lihat lady. Saya buka pintunya nggak bisa. Tentu saya nggak bisa dibuka. Pintu mobilnya lady buka, Lompatin lady. Pas mau turunin lady kan kaki-lady kan karenaan sakit ya. Jadi saya gini masuk ke belakang untuk rumah sakit. Tidak ada sadar. Sadar. Oh iya, sama ini sih buat... Karena kan kemarin pas kita nyampe rumah sakit, Sampai masuk pindah dari ruang IBD ke ruang-ruang ini kan... Seperti. Nah itu yang ada lagi yang nolongin. Yang nggak ada. Dibuat yang mungkin masih nonton, Bapak yang nonton. Terima kasih banget. Beneran terima kasih itu buat Bapak yang nolong. Karena kalau nggak ada dia nggak tau deh. Itu rumah sakitnya gimana. Karena jujur saya panik apapun ke pedi. Apa-apa, apa-apa. Sesuatu. Jadi karena ini tadi medika di dalam? Sedangkan ini. Sedangkan ini. Sedangkan ini. Sedangkan ini. Sedangkan ini. Ya mungkin ya dibalik. Sedangkan ini ya tiba-tiba ada hikmannya ya. Kita ambil hikmannya aja. Komunikasi juga bisa. Lebih baik. Terus juga saya juga masih ada kesempatan untuk perawat OEDI. Itu dari kemarin sampai sekarang. Dan seterusnya. Ya sebenarnya sampai keadaan ini juga bisa kulih lah. Tapi kalau... Doin aja. Komunikasi ini udah baik. Ya terus baik sampai lagi. Tapi ada obrolan kan ketika yang dimediasi dengan pemerintah. Adakah obrolan? Adakah obrolan? Adakah berikan kesempatan? Apa lu katanya? Adakah berikan kesempatan? Tapi kalau ada kata saya berikan kesempatan itu. di akhirnya. Pas harinya ada tindakan? Berapa sejarah? Oh nggak ada? Oh pasti nggak ada. Pasti nggak ada. Berapa undang sampai LEDI sih? So far 2 minggu, 2 minggu, jadi sidang ditindak 2 minggu gitu ya, mungkin 2 minggu, kemudian baru kita akan tersidang ke media sesuatu Tapi semua segala sesuatunya pasti kita juga melihat kondisi dari Bu Lady juga ya, gitu ya, gitu ya Pasti kami akan meminta kabar dari Bu Lady, baik dari tim pengacara Bu Lady ataupun dari Pak Lady Mungkin sampai kondisinya Lady bisa ngasih statement atau ngasih, ya bisa dia juga bisa komunikasi ke luar saya Kalau terakhir tunjukin dong tangannya, Kak Nah ini, sebenarnya sebenarnya bukan buku, Kak Oke, oke, oke Lupa semua Kamu jadi merasa bersalah lagi gak sih, Pak, sama Lady, bang? Mungkin lebih ngerasa Yang saya sadar, yang paling penting di dunia dia Saya gak bisa deskripsi lagi itu Dari kejadian tablakan Sampai di mobil yang orang nolongin itu ya Takut dia, ya takut dia kenapa-napa itu ya Semakin, ya itu hikmahnya saya Takut dia kenapa-napa ini, ya paling penting di dunia buat saya sekarang juga Saya mau ngerawat dia, saya buru-buru mau ngerawat dia lagi Tidak, ya nggak, nggak, nggak Sama sekali Sama sekali Mungkin, mungkin Ya Pak, ya Pak Ya Pak, cukup Terkait apa-apa ya Nggak ada Sama sekali, nggak ada Kita mau keluar tol barat Pokoknya, kilometer enam aja, Pak Pokoknya, pindah jalur aja Kita, ya kayak biasa aja kita nyetir, pindah jalur Oke, ya teman-teman ya Terima kasih Oke, thank you Ya, kita izin ya Berdoakan Pak Reddy dan Bu Lady ya Segera sembuh ya Terima kasih ya teman-teman, mohon doangnya Buka jalan, buka jalan Buka jalan Buka jalan